Intro Oke sobat, jadi ini adalah desain seder depu yang saya bikin Ini simple banget dan sederhana Kita butuh dinamo, dinamo gak usah terlalu besar Kemudian butuh mekanisme yang untuk menyedot Seperti kayak keong gitu sebutannya Terus sama boxnya ini untuk filternya nanti Jadi debunya bisa masuk dari sini dan terkumpul di dalam Nah kalau misalkan dilihat dari desain ini Agak rumit, tetapi sebetulnya ini gak rumit-rumit amat Nanti kalau misalkan sudah nonton video ini Diharapkan sih bisa lebih mudah untuk dipahami Nah kalau kalian pengen download plansnya ini Sudah saya siapkan di deskripsi Kamu download aja secara gratis Dan tinggal contoh praktekin ukuran-ukurannya sudah sedia semua Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Terima kasih telah menonton 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 Gabung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini akan menonton Ini akan menonton Tadi akan menonton Terima kasih telah 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 menonton banget nyedotnya kencang nyemburnya juga kenceng banget boxnya ini juga sudah saya pasang ke media yang ada blowernya tadi tapi belum kasih seal ya jadi hanya dicoba sementara dulu belum dikasih seal karet itu sengaja enggak saya lem jadi kalau keongnya atau baling-baling itu ada rusaknya masih bisa kita ganti nantinya dan untuk filter saya membuat frame yang sederhana karena saya tidak punya filter yang sungguhan jadi saya menggunakan ala-ala ini adalah filter untuk aquarium sebetulnya tapi ini bisa dipakai ya karena saya sebelumnya juga udah pakai untuk air filter yang ada di workshopnya ada dua buah dan semua menggunakan ini cukup efektif sekarang saya coba di sini kalau memang nggak bisa nanti next project kita akan beli filter khusus atau kita akalin bagaimana caranya supaya hasilnya bisa maksimal tapi sementara kita jadikan dulu apakah bisa berfungsi apa enggak menggunakan filter aquarium ini yang murah meriah yuk langsung aja kita pasang untuk memasang filter ini saya akan pakai paku staples seperti ini ya bisa menggunakan yang pakai angin atau yang manual itu bisa dan ini langsung saya tumpuk double dua supaya lebih maksimal oke guys guys jadi ada satu lagi yang kurang ya pertama motor sudah kita pasang dibaling-baling baling-baling sudah berfungsi dengan baik ini sudah kita pasang di sini meskipun belum saya kasih seal nanti akan saya coba dulu filter di dalam sudah ada boxnya juga udah terpasang dan untuk bagian depan pintunya untuk membuang debu-debunya juga udah terpasang ya tanpa harus di scrub sebetulnya tapi tetap nanti kita kita kasih seal karet karena dia akan menarik pada saat kita sudah punya mesin menyala nanti dan satu lagi mungkin di bagian sana atau sini itu akan saya bikin lubang untuk kita pasangi selang gitu ya jadi lubang ini fungsinya untuk menyedot debunya masuk lewat sini nanti kesaringan filter yang ada di dalam sedangkan sisanya anginnya yang bersih itu akan keluar lewat blowernya ini Oke sobat ABS yuk langsung aja sudah nanti kita praktekin untuk masang mekanisme di lubangnya sini untuk selangnya yuk selamat menikmati oke sobat ABS ini adalah langkah terakhir saya tadi sudah pasang pipa penghubung selang ini tadi sudah saya lubangi saya kasih lem piu lem presto piu kemudian saya scrub dari dalam sehingga lebih kuat kalau ditarik-tarik dan untuk memasangnya tinggal kita pasang pakai klem seperti ini klem pipa tinggal kita masukin aja ke sini ada yang disini Hai 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 selamat menikmati 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 sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati